Hai kira kali ini kita akan mencoba jalan tol baru ini adalah kerbang tol dari 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 arah Malang dari kota Malang situasinya ya udah jadilah ini kiri ada lemah-lemah ini adalah juga dalam rangka trial dan error menurut info pas lebaran kemarin gratis sekarang kan bayar jadi biar sama-sama tahu berapa yang harus dibayar kalau lewat jalur ini sampai ke terakhir di Probolinggo ini berkontol Singosari 200m lagi jadi sekarang jalan tol enggak cuman HP aja jalan tol juga serba banir kabel serba pembayaran wireless jadi kalau mau masuk harus disiapin saldunya yang banyak enggak tahu cukup apa enggak tapi coba aja kalau ada yang punya HP ber-NFC itu malah enak ngisinya bisa langsung lewat HP cukup kita paca Hai kasih nih ke Probolinggo bisa ya Oh ya ya jadi info dari masnya tadi ini kalau mau ke Probolinggo ke arah Pasuruan dulu ya kan Bapak saya tadi sebelum berangkat setelah 200m ambil jalan ke jalan tol gempol padat kalau ke Pasuruan dulu yang kita lihat nah ini ada dua calur ini yang baru jadi tuh ke Lawang Purwodadi Surabaya kalau kelurus ini enggak tahu kalau ini ke mana mungkin mau diarahin langsung ke Pasuruan mungkin setelah 500m bergabung ke jalan tol gempol pada kondisinya ya namanya jalan tol baru masih bersih ini saya tak kepegang biar enggak penting ini nanti saya ukur berapa jaraknya kalau sampai turun ke Probolinggo jadi buat ukuran temen-temen kalau misal dari Malang mau ke Banyuwangi kan turunnya sementara Probolinggo tuh jaraknya berapa terus di jalan tol gempol pandan sejauh 40km jadi ini sekarang kita perjalanan nah ini ada pintu keluar pertama ini ternyata bisa keluar ke Lawang dan disana juga atau betul di Koperwodadi Pandan Surabaya jalur tol ini tuh membelah kayak kebun apa kayak kebun tebul kebun tebul lah ada awet-awet jati apa dan sebagainya ini tuh membelah hutan dan kecepatan yang diperbolehkan itu sebenarnya maksimum 80 km per jam cuman sekarang kita mengaju 110 km per jam soalnya jalanannya jalanannya itu ya sepi juga sih ini tuh ada bukit Bukit Awang itu biasanya kalau misal kita lewat Bukit Awang itu kan kelihatan ada yang asap-asapnya bukit ternyata di sini ya ini pintu keluar kedua ini yang mau ke arah Purwodhadi jadi kalau mau ke Bromo dari arah Malang mau menghindari macet bisa ambil lewat jalan tol keluar ke Purwodhadi ini nanti keluarnya itu setelah Purwodhadi dari arah Malang ini jalannya lurus jadi buat temen-temen yang mau sini mobilnya minimal harus dalam keadaan sehat karena saya pernah coba dari Jogja dari Solo kalau nggak salah ke Bumen itu temperatur naik karena yaitu jalan ini lurus tok lurus tok mandeknya cuman di rest area Hai nah ini kalau khasnya di sini tuh nah ini kan kayak gunung dibelah itu ada kayak apa ya plankseng nanti plesteran eh plankseng anjir plankseng jadi biar air dari atas itu keluarga bikin nggak bikin longsor ya jadi setelah melewati apa di sini apa fasilitasnya ini tempat pipis dihadaran tempat pipis pengalaman kan biasanya kalau tempat pipis dito yang belum jadi tuh pusingannya atau orang selfie yakis ya ya ada petugas juga ada orang jual sos ini steak apa sorry snacknya ya snack minimarketnya basmala ya ada pos pantau tempat parkirnya juga masih kacau lah masih nggak beraturan yang dari arah yang arah pasuran ke probolinggo sebenarnya kurang lebih sama model rest area-nya masih kayak gini jadi masih tradisional Oh ini wah ini juga yang mau isi bensin bisa ini tapi ini kayak modelnya Pertamina bensinnya atau acara Oh iya Pertamax Pertaminodex jadi cuman jual Pertamax Oh iya bener acaran anjir Pertamax sama solar apa ini solar yang bagus loh Pertaminodex jadi nggak ada pilihan Pertalat dan itu jualnya juga kayak acaran-acaran maksudnya sih dalam bentuk ini kayak tempatnya Oli loh paling satu liter lah berapa ya buat jaga-jaga aja lanjut perjalanan nanti kita kasih tunjuk lagi ya Sekarang ada bentuk luar di Pandaan Bigen Soekorjo kalau lurus ke Balsorasi dari Surabaya jadi ini bentuk luar keempat dari di Kabang Tol Malang tadi setelah pulau tadi jadi kalau mau keluar Pandaan bisa langsung belak kiri cuman kalau yang mau ke Surabaya atau mau ke Banyuwangi probolinggo itu masih lurus ya Masuluan jadi ini kita akan nyampe pada pertemuan dimana kita nggak usah lurus di kalau lurus itu ke gempol sejarja Surabaya tapi kita langsung ambil kiri ambil kiri karena kita akan ngeliat layang kita akan mengarah ke Bangil Pasuruan Jempol Pasuruan jadi kurang lebih jaraknya satu kilo tetap dua teman-teman yang dari arah Malang mau ke Banyuwangi harus teliti ya soalnya bukan apa-apa karena kita sendiri pernah kebablasan dari arah Sidorjo kalau ke Banyuwangi nggak ngerti harus belak kiri langsung lurus keluar ke Banyuwangi juga sama ini kita jangan lurus tapi namanya ke Banyuwangi kan kanan ya nggak mungkin belakannya diarah kanan belakannya pasti diarah kiri nah ini kan Bangil Pasuruan Jempol Pasuruan nah seperti kata GPS GPS lalu benar ambil jalan keluar ke Bangil Pasuruan Jempol kalau lurus yang kanan kan itu ke Surabaya gitu jadi aku DW ini dibelok ke kiri untuk melewati layang ke arah kanan ke arah kita pasuruan bahan-bahannya ya itu aja sih nanti kita apa namanya kita repot lagi eh repot kita laporkan sebentar ya kita update lagi lah nanti pintu keluarnya mana aja gitu kan ini bisa dibilang apa ya bukan pintu keluar juga bukan jadi tetep pintu keluarnya masih sejauh ini masih empat terakhir sih empat deh yang pandang kan nah ini kan kita udah ngelewatin jalan tol di lewat layang kan ini lurus aja lurus sampai nanti di Pro Bolinggo terakhir dan kedepan nanti jalan tolnya tuh bukan hanya sampai di Pro Bolinggo tapi sampai di Banyuwangi mungkin barangkali nanti bakalan ada apa kayak suramadu yang dari Banyuwangi ke Bali bisa jadi jadi tolnya lurus mungkin bisa sampai Papua gitu kan yang penting kuat-kuatin mobil sama uangnya aja gitu ya ini kita akan menjelang memasuki tol pintu keluar kelima ya dari awal tadi gerbang tol Malang ini pintu keluar kelima ini menuju ke arah Beji Bangil ini tuh kalau nggak salah keluarnya itu nanti ke pabrik-pabrik industri nah kalau dulu awal-awal waktu tolnya belum bener-bener jadi sampai Pro Bolinggo itu keluarnya lewat situ dan itu agak membingungkan jalannya misalnya agak awam kan tiba-tiba keluar di daerah industri gitu kan nah itu kalau mau keluar sana itu ambil yang jalur kiri kalau lurus Rembang Pasuruan Pro Bolinggo secara umum kalau kondisi jalan tol yang dari arah Malang ke terakhir tadi Pandaan dan lanjut dibandingkan dengan yang dari Pasuruan Pandaan ke Pro Bolinggo ini lebih agak terawat yang ini sih yang dari Malang yuk dari Malang ke Pandaan ini gersang ini kesana kalau malam itu waduh asli gelap gelap pol gelap pol itu gelap banget jadi ya tetap harus hati-hati meskipun ada cahaya atau nggak ada cahaya ini kita akan keluar Rembang masih lima kilo Pasuruan 12 gradi 26 jadi perjalanan masih lumayan panjang oke ini kita akan mendekati pintu keluar ke-6 ya jadi pintu keluar ke-6 ini keluarnya oh kawasan industri Rembang Kraton berarti keliru jadi yang tadi kan saya bilang keluar ke kawasan industri yang beci ternyata yang kawasan industri yang Rembang ini nggak tahu kalau beci kita belum pernah keluar yang perekerjaan juga sih lah keluar timur nah ini dulu pertama kali kita nyoba tol ini keluarnya masih di sini jadi yang arah Pasuruan berarti Pro Bolinggo masih ditutup sama separator yang warna oranje kita keluar sini keluarnya di pakel-pakel rame tapi ya itu jalannya agar memilih nah ini di kanan ada pembangunan-pembangunan gorong-gorong jadi biar ini saluran air karena bawahnya ternyata airnya juga ini bakalan banyak pembangunan nggak tahu apa aja ya itu tuh ada kayak hotel waleng itu oh tanggul kan disini tuh banyak rambu-rambu yang harus kita patuhi contoh ini stop sepanjang jalan tol kecuali jaruran jadi jika ada dilarang putar balik kecuali petugas nah ini keluarnya Pasuruan masih 5 kg berarti masih 19 kg kita tuh mau ke Pro Bolinggo jadi lebih dari 20 kg masih lama nah ini ada rambu-rambu juga tadi dilarang menggunakan bau jalan kecuali darurat nah ini kan ada nah ini dilarang menggunakan bau jalan kecuali darurat bau jalan aja nggak bisa ya apalagi bau manteng nah itu tadi ada penuh rest area di km 792 kita coba lihat saya soalnya nggak pernah juga mampir soalnya kan biar kebanyakan kan malam ngapain juga gitu loh mampir malam ini kan untuk memberikan info kepada saudara-saudara sekalian ini kan ini bentar lagi kita sampai di rest area pertama lah di tol Pasuruan ke Pro Bolinggo seperti apa apakah sesederhana yang tadi kita lihat nah ini kita writing dulu writing 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 ini masih agak lebih mendingan jadi maksudnya gini udah rapi ya cor-corannya ini ternyata nggak di asbal nah udah ada pembatasnya cuman memang ya ya masih ini masih belum padat ini kan ada di stop ini mungkin kayaknya nanti akan dibangun tempat makan itu masih ada sampah-sampah itu kan lebih luas dari yang tadi dan masih ada toko basmala kayaknya kalau mau isi emani itu juga bisa lewat toko basmala itu ada kantin-kantin macam-macam ada toilet ada LA yang mau nyanyi-nyanyi disana bisa nah ini ada pos pantau tapi kayak pos pantau tak kira mau salah pos pantau ada juga dongkrak eh dongkrak mobil direct dong mobil direct jadi yang mobilnya ada masalah bisa di direct nah ini ada tempat isi bensin tapi lebih lebih ngena ya ini ada mesinnya nah ini kan tapi cuman melayani Pertamax jadi kalau mobilmu nggak Pertamax nah di seberang sana coba di zoom bisa nggak seberang sana di arah sebaliknya juga ada rest area sama ya sama ramainya kayak gitu kondisinya jadi nggak usah khawatir kalau misalnya dari arah sana bingung meskipun ngisingin angdi itu ada tempat kalaupun memang pengalaman kita waktu mudik di tol yang ngawi itu kan waktu pulang dari Jogja kalaupun nggak ketemu rest area terus kebelet saya udah membuktikan sendiri jadi ada yang punya ada yang punya solusi itu eek-ek di rumput sayangnya waktu itu kita udah dokumentasi cuman ilang namanya eh sorry ada di hp lama ada gambar besar anaknya mau ngelakang tai gitu jadi solusi jitu nggak usah ke belakang jadi intinya kalau mau masuk ke tol mending deol dulu kalau menurut kita ya jadi biar nggak ngerapotin pengguna jalan lain dan tunggu-tungguan ya kasih ya nah dekat dari rest area tadi kita udah mendekati gerbang tol keluar pasuruan atau kejayaan ini juga kita nggak pernah eh nggak pernah kok pernah eh nggak pernah nggak pernah nggak pernah nggak pernah Kak nggak tahu saya lupa jadi ini gerbang tol ke tujuh ya ya ke tujuh benar ke tujuh semenjak dari gerbang tol malam tadi ya gerbang tol ke tujuh ambil jalur kiri kita keluar ke pasuruan daerah kejayaan kalau lurus kita ke grati tongas probolingo kita turunin dulu grati kok boleh lalui jadi eh kuatnya merasa dalam mencapai sesuatu itu melelahkan kadangkan kita sering berhenti di tengah jalan ya itu nggak kuat nggak mampu nggak sanggup ngayu misalnya ternyata jalur finisnya tinggal 5 meter kan ya kalau sekedar berhenti di rest area makan nggak apa-apa tapi ya kalau mau makan yang lebih beragam murah kan alangkah baiknya turun dulu di pasuruan kan mungkin kan mau turunnya ke situ jadi segitulah ini nanti kita lanjutkan nah ini juga ada petunjuk keluar grati masih 11 tongas 24 probolingo 31 jadi masih 31 kilo kalau normal itu misal lalu lintas kota paling sekitar 1 jam ini seharusnya bisa lebih singkat mungkin setengah jam ya kecepatan kita sekarang ya 80 100 sampai 120 lah maksimal gitu mobil Alhamdulillah masih aman sepira kayak gini kondisinya dan tadi ada beberapa jalan itu yang mengalami perbaikan asfaltnya kayaknya ditambah itu apa gitu jadi meskipun lenggang gini tetap harus hati-hati ya namanya akan jalankan yang terentang ini kita mendekati ke gabang keluar ke-9 jadi ini keluarnya di gerati muli bukan muli ini ini pernah awak jauh ini untungnya lebih gampang kalau ini keluarnya lebih gampang karena gak terlalu jauh dengan jalan raya utama berarti mulai 500 meter nah ini keluar kalau lurus longas pro-bo-lingu nah sudah ada perang banyu lagi jalan yang belum ada ini lumayan agak lama ini nanti ke pro-bo-lingu ini rest area kedua semenjak masuk ke tol tol masurwan ya kalau dari tol malang tadi berarti rest area ketiga jadi posisinya sekarang kita perjalanan dari gerati ke arah tongas pro-bo-lingu eh ternyata ternyata rest areanya masih lalu jadi tak kira ini harus dibapuh ya kalau mau istri di sini gak apa-apa mobil ditaruh di tadi sebelum itu masuk silahkan tidurin bawa apa pikir di sini luas tapi ini kayaknya bakal ini ada macam-macam jadi agak lebih menurun rest areanya maksudnya eh apa datarannya itu lebih rendah daripada ini daripada jalan tol juga ya paling gak buat gambaran lah besok kalau misal mau ke pro-bo-lingu dari pasuruan mau berhenti itu ada area disitu nah ini kita mendekati pintu keluar ke-10 tongas urenginanom tongas itu masuk pro-bo-lingu kabupaten kita gak pernah eh tau John keluar kesini tuh pernah pernah keluar kesini ini gampang ini akses yang paling gampang dengan jalan raya ini jadi tongas itu yang paling kita inget nah ini kalau kekira ambil tongas lurus ke pro-bo-lingu barat situ Bonto Banyuwangi tongas itu yang kita inget itu ada area tongas kalau dari arah sidarjo itu kalau lewat jalan raya yang utama itu kiri jalan tapi rodok sepi rest area ini terus yang mau ke bromo itu lewat di tongas bisa soalnya saya dulu pernah habis dari bromo naik bis bis wisata sama temen-temen kantor tuh turunnya di daerah tongas itu tepatnya rest area malah itu ada jalan ke bromo mungkin alternatif yang mau ke bromo lewat jalur tongas mungkin katakanlah dari arah Juanda Surabaya itu bisa lewat tol gitu kan nah setelah tongas ini nanti kita lurus tinggal menuju ke pro-bo-linggo ada dua pintu keluar sih nanti timur sama barat nah kita nggak tahu mau keluar yang mana karena kita belum ngalamin kita ngalamin kemarin itu masuknya lewat pro-bo-linggo timur ya oh pro-bo-linggo barat nah yes pokoknya yang paling dekat nanti kita keluarlah yang paling notok kita keluar di pintu tol tersebut itu gitu oh jadi sekarang kita udah mendekati pintu keluar ke-11 pintu keluar pro-bo-linggo barat ini jarahnya deket pol ya antara yang pintu keluar tongas tadi dengan yang sini nah ini yang kita nggak tahu oh ternyata kita kita kemarin kan masuknya luat barat kalau nggak salah ya barat ya kita bisa keluar luat sini nanti itu keluarnya di apa ya jalan lingkar apa aku lecus tahu apa nggak paham ini kita ambil yang kanan ke pro-bo-linggo timur jadi kalau yang pro-bo-linggo barat itu kita keluarnya nanti itu deket sama ini yang nggak deket juga sih tapi apa masih searah sama yang terminal jadi kalau keluar situ kan nanti kalau misal belok kiri itu nanti kita sampai ke terminal pro-bo-linggo kalau masih di kanan jalan yuk kalau lurus nanti itu ketemu sama eh pertigaan pertigaan di mau masuk pro-bo-linggo kota yang tengahnya itu ada patung atau air mancur itu kan gitu tapi ini kita ambil yang pro-bo-linggo timur karena ya itu kita ambil yang paling notok nanti kita lihat aja apa eh eh deket dengan pro-bo-linggo barat ya harusnya sih deket sih jadi ada dua alternatif jadi yang mau yang misal katakanlah rumahnya pro-bo-linggo kota katakanlah misal ya ya udah turunnya itu di pro-bo-linggo gerbang tol pro-bo-linggo barat aja tapi kalau seumpama rumahnya udah agak ke pinggiran pro-bo-linggo ya meskipun masih kota ya turunnya di pro-bo-linggo timur aja gitu kan ini sih ada apa logo rest area jadi ini rest area ketiga dari setelah masuk di tol pasuruan ke pro-bo-linggo pertanyaannya apa sudah dibuka ya ini kita lihat sejauh ini perjalanan sih masih lancar ya dan hitungannya irit rek kalau naik tol dibandingkan dengan gak naik tol soalnya kenapa karena gak ada hambatan kalau lewat bukan jalan tol kan stop and go kan oh ternyata rest area dibuka rek dibuka ternyata guys kita coba ya lihat dibuka dan ini udah rapi lah ini udah rapi ada posko siaga pertamina siaga oh ini layoutnya kayak yang rest area kedua yang tadi belum dibuka jadi wah ini lihat nah luas wilayah luas udah disiapin lah lahnya dan agak kebawah gitu loh kontur tanahnya ya bener kontur tanah ada endomaret kalau tadi kan bismik basmala ya jadi yang mau tarik tunai itu juga bisa disana ada wc macem-macem mis ini ini kebanyakan ya orang pasti orang probolingo ada yang plat deka bali ada alfamer ada pertamina juga kan isi bensinnya tuh lewat jerigen-jerigen gitu kan yang disini masih tradisional itu tadi kontur tanahnya mirip sama rest area kedua tadi yang gak ada apa-apanya tadi ini udah ada penghuninya lah data penghuninya gitu jadi eee itu tadi kan kebanyakan yang perjalanan ke probolingo mungkin ke situ Bondo atau mungkin ke Jember juga bisa jadi ya ke Banyuwangi bahkan ada yang dari Bali tadi berhenti disana gitu jadi ini sangat bermanfaat jadi balik lagi tadi kan ini bensinnya lebih irit kalau misal kita lewat di tol daripada lewat di luar dan gak stress gitu loh gak stress lebih cepat ini juga sekarang jam itu udah jam eee tiga lima lima nanti tak rangkum lah perjalanannya itu eee habis berapa jam sama jaraknya berapa sampai waktu kita udah keluar nanti ke pintu gerbantol ke dua belas dan sekarang kita sampai ke port bank berhentian gerbantol terakhir jadi ini gerbantol ke dua belas yang turunnya di probolingo timur pemacang situ Bondo nah itu kan sama kayak dulu masih dikasih separator warna orang jadi ini nanti itu mungkin bisa disumbat oke ke arah kanan ya itu bisa ke situ Bondo Banyuwangi Gending ya yang baru kita ambil yang kiri ini kita turun ke probolingo timur nah itu nanti kalau jadi wah bener-bener sangat mengudahkan masyarakat ini terutama yang sering berjalanan ke apa namanya ke Banyuwangi ke Bali ya bagi truk-truk ini seharusnya ini bisa jadi alternatif ya pengusaha-pengusaha lah buat truk buat seruntul itu bisa jadi alternatif untuk mempersingkat waktu gitu loh cuman ya itu tadi memang butuh biaya sih tapi ya sekarang kan kita cari efisien kan efisien kan pasti ada butuh biaya tambahan ini ada mobil patroli tinggal saya kuatir yang merasa sendirian kalau tidak sendirian ini lajurnya masih hitungannya sih buat dua mobil ya kalau diperasin batang mobil cukup cuman gak disarankan ya yang keren nah kita akan lihat nih minta tolong nanti disorot habis berapa mudah-mudahan cukup tadi diisi 150 tapi Nisa 8 ribuan lah eh sorry 150 yang lama Nisa 8 eh dia 8 ribu itu ada tarif oh gantung tulisannya tempat tempelkan kartu tol iklan dulu pakai emani mandiri sari A sudah ada yang mau beli 20 ribu tanpa saldo bisa ke mandiri sari A terdekat ini ada foto saya nih bukan karena narsin ya ini kartu pegawai kita coba berapa kita sorot di ini mbak di apa nanya ketok cerot singosari 37.400 oke jadi tadi tuh jarak sejauh kurang lebih ya 111 bukan kurang lebih ini valid 111,3 km mulai dari gerbang tol itu tadi itu menghabiskan biaya 30 ribu 37.500 lah mbak gak ngerti aku kini kok emal bulat kini jadi cuman menghabiskan segitu aja sih ya ya murah gitu loh jadi kalau ini ini kan keluar ini kiri ke lumacang jember ke probolinggo kota itu itu untuk jarak tempuh nanti apa saya kasih tahu deh kalau udah pas sampai di probolinggo kota gitu jadi setelah tadi saya lihat waktu waktu ngerekam video pertama masuk itu jam menunjukkan 14.45 sekarang itu pukul 4 lah kita tadi sampai pas pukul 4 berarti kurang lebih menghabiskan waktu 1 jam 15 menit aja bayangkan kalau kita biasanya itu lewat bawah atau lewat jalan yang sungosari yang macet itu kan sampai ke tembusan yang pasuruan apa itu pasuruan tadi gak jelas itu yang karena probolinggo itu dari malang sampai ke situ itu butuh waktu kurang lebih itu 4 jam karena apa ya itu tadi faktor macet terus jalannya sempit stop and go ya terus jauh pisang ya kan gesok banter kan ini tadi kita mulai 14.45 sampai pas jam 4 1 jam 15 menit dengan jarak 111 km tadi tak kurangi 300 300 karena kan pas pintu masuk itu kurang lebih 300 itu cuma 1 jam 15 menit jadi artinya apa dengan adanya apa ya fasilitas dari pemerintah berupa jalan tol ini bagi saya masyarakat biasa yang suka hilir mudik ke blitar dari banyuwangi ke blitar dari banyuwangi ke kriyan dari blitar atau dari kriyan ke banyuwangi itu sangat berguna karena benar-benar mangkas waktu ya oke lah bayar efisiensi kan butuh biaya tambahan biaya sampai tapi ini sangat berguna seumpama saya pengusaha ya mungkin itu nggak ini cocok ya lebih cepat lebih banter ini baru sampai perobolinggo itu 1 jam 15 dibandingkan yang normalnya itu 3 sampai 4 jam bayar kan kalau sampai banyuwangi mungkin kalau dari kriyan dari Sidoarjo ke Banyuwangi paling 4 jam itu bisa sampai kalau larinya sampai 100 km makanya kebalik tadi ee harus prima mobilnya gitu kan prima jadi terus siapin tolnya juga itu tadi juga nggak tahu harganya masih promo atau sudah harga normal sorry om mobil promo atau harga normal ya itulah sekarang kita lihat apa pintu keluarnya nih nanti kan 111 jadi nanti kita akan ukur nih dari pintu keluar ke jalan raya yang biasanya kita lewati atau robolinggo kota itu berapa kilo gitu kan jauh nggak ya pastikan namanya tol ini diturunin di daerah pinggiran gitu kan karena nggak mungkin di kota kan udah pantat jadi pinggiran nanti saya akan update terakhir gitu kan berapa jaraknya jaraknya itu tol ke jalan raya utama ya oke jadi sekarang kita sampai di pertigaan yang dimana di depan pertigaan itu sudah masuk ke apa yuk jalur utama pro bolinggo banyuwangi ciri utamanya tuh jadi intinya keluar dari tol tadi kan belok kanan lurus lurus sampai ketemu pertigaan notok ini kan jadi ciri utamanya nanti di kiri jalan itu nah itu kelihatan dikit ada tower air warna biru kalau mau ke banyuwangi belok kanan kalau mau ke surabaya lagi lewat jalur bawah ya belok kiri gitu loh dan ini nggak kalau dari apa jarak dari pintu keluar yang pro bolinggo barat tadi eh sorry pro bolinggo timur ke jalur apa ini jalur bawah yang menuju ke banyuwangi hitungannya nggak bisa dibilang deket karena kalau dilihat di di apa kilometer di mobil ini tuh dari 111 kilometer ke 120 9 kilo 9 kilo dari pintu keluar ke lanjut ke ini ke apa namanya ke jalur bawah di pro bolinggo kota ke banyuwangi kalau hitungan deket itu kalau dibawah 5 kilo ini diatas 5 kilo sampai 9 kilo pas ini kita hitung 9 kilo pas jadi ya jauh turunnya lainnya kan kedepan nanti kalau situ bondor dijadikan yang mau ke sana enak langsung lurus saja set 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 gitu insya Allah sampai nya cepat gitu kan jadi mungkin apa akhir dari apa percobaan jalan tol ini sampai disini ya jadi total kita tadi berangkat jam 14.45 eh sorry apa masuk tol 14.45 sampai jam 4 turun ke apa keluar dari tolnya sampai ke jalur utamanya ini udah jam 4.25 lah jadi kurang lebih setengah jam setengah jam apalagi disini cukup macet ya lampu merahnya jadi ya umbut-umbutan itu itu kurang lebih setengah jam karena jaraknya lumayan jauh juga 9 kilo terus total total perjalanan kita tadi selama dari militer ya saya tadi ngitungnya itu agak telat ngereset ilamaturnya jadi total perjalanan kita udah 184,6 saya tadi ngeresetnya dari pom bensin yang kedua mungkin selesai sama jarak rumah paling sekitar 15 kilo ya berarti ya kurang lebih udah 200 kilo ya 200 kilo kita udah perjalanan dari jam 10 sampai sekarang jam setengah 5 berapa jam ibu 11, 12, 13 14 15 16 12 13 14 16 16 6 jam setengah dikurangi tadi makan-makan tadi kurang lebih sejam lebih sejam setengah kayaknya berarti udah 5 jam perjalanan apakah bisa lebih cepat menurutku lebih cepat karena kalau biasanya umumnya itu eh 2 jam dari militar tambah 3 jam ya padahal ya nggak ya mungkin karena di apa dari malang ke apa dari malang ke militar eh sorry malang ke robolinggo kan asumsi kita ada 3 jam pokoknya beneran 4 jam lihat macet-macetnya intinya lebih cepat lah lebih lancar nggak mungkin lebih lambat nanti kita totalan di belakang berapa sih total perjalanan pola itu aja oke sekian sekian terima kasih sampai jumpa di percobaan jalan pol yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh